Mantan-mantan aku semua Alhamdulillah baik semua aku semua, dari Mas Saiful, dari Mas Aldu Tahir, tapi yang ketiga aku memang belum mau baik. Aku masih sedih, aku masih sakit hati. Mami. Nah mungkin terakhir Mami mengubah penampilan kata-kata, Jadi nggak kayak semuanya, maaf Man, tua atau seperti kamu. Ini mukanya aku tua? Enggak, kemarin mungkin sebelum diri. Pernyata, padahal saya sekali yang masih proses penyembuhan juga. Padahal cantik, Mama. Ya, kayak Osin. Kayak Osin. Cantik, tetap muda-muda gitu. Ini aku masih ungu, nggak apa-apa lah. Orang mau bilang tua kan memang aku sudah umur berapa? Aku udah 36-37, ntar lagi. Jadi menurut aku wajar aja kalau misalkan umur aku udah banyak, ibaratnya tambah tua kan nggak mungkin orang itu tambah muda. Tapi setidaknya walaupun aku usianya segini, yang ngatain aku tuh belum tentu nanti umur aku bisa cantik kayak aku. Dan masih dipakai sama orang tipi, ya kan? Benar, benar. Kan namanya rezeki itu tidak bisa ditiru kan Mbak? Iya. Kalau orang bisa nyanyi lebih dari aku banyak. Orang lebih muda dari aku juga banyak. Lebih cantik dari aku juga banyak. Tapi rezeki seperti aku tidak bisa ditiru. Jadi aku cuma bisa bersyukur aja. Orang mau ngatain aku gimana nggak apa-apa. Tapi aku tuh benar-benar marah kesel kalau ada perempuan yang ngatain aku suka nikah tiga kali gitu loh. Itu kayak hati aku tuh sedih gitu. Sakit gitu. Karena kan aku tuh nggak pernah yang namanya, aku tuh satu, aku tuh nggak selingkuhin suami aku. Aku juga tidak kukulin suami aku. Tidak KDRT-in suami aku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu tuh aku marah. Nah, kalau misalkan aku tuh galak sama suami aku karena ketahuan suami aku misalkan selingkuh atau mungkin tipu. Aku wajar, aku manusia gitu. Tiba-tiba tabungan aku segini hilang. Hah, tiba-tiba itu pasti aku kan ngamuk mas. Iya dong gitu. Nah, aku manusia biasa itu aku ngamuk. Terus yang kedua. Eh, tiba-tiba laki aku sama temen gue sendiri pasti marah kan gitu. Ya kayak gitu. Ya hanya seperti itu gitu. Cuman, tiba-tiba kalau ada perempuan yang jangan kayak dia persik tuh nikah sampai tiga kali aku. Itu marah aku gitu. Aku belum bisa ngontrol diri aku. Kalau hal itu. Karena jujur ketika aku gagal dalam rumah tangga itu aku sedih. Aku nangis. Gak ada perempuan. Ini kan mbak juga perempuan ya. Sama kok mami. Saya juga tiga kali. Iya kan mbak. Benar. Sekarang nih. Sekarang aku gak usah ngomong aku perempuan deh emas emas deh. Kalau emas emas ini kan laki-laki ya. Kalau pacar emas atau kekasih emas itu ibaratnya emas dulu yang menyelingkuhi. Mas pasti masih baik sama cewek-ceweknya. Iya. Tapi kalau emas yang diselingkuhi boro-boro cowok itu mau baik sama kita. Pasti kan benci banget lihat kita perempuan. Bener gak? Iya. Ini kan mas mas ayo. Mas jujur deh. Mas jangan bohong. Kalau pacar-pacar mas ini ibaratnya nyelingkuhi mas. Mas marah gak? Marah. Marah ya. Nah kalau misalkan mas mau lihat aja gak mau pasti. Iya. Tapi kalau mas yang selingkuhi ini kita bicara laki-laki pasti laki-laki lebih ego. Pasti masih mau menyatakan gimana kabarnya dia ya. Pasti gitu kan. Nah. Mantan-mantan aku semua Alhamdulillah baik sama aku semua. Dari Mas Saiful. Dari Mas Aldi Tahir. Tapi yang ketiga aku memang belum mau baik. Aku masih sedih. Aku masih sati hati. Mami niat baiknya nanti ada rencana pengen dimana dimana gitu mungkin kalau terrealisasikan. Ini. Kalau dia maunya tahun ini. Dia bilang sama Mami aku mau kasih seserahan lah. Mau ini mau itu. Aku cuma bilang ya kita lihat dulu kayak apa aja sama aku gitu. Apalagi kan dia dikelilingi cewek-cewek cantik. Jadi. Banyak. Ya aku harus bisa melihat lah mbak. Mau filter. Nggak mau gegabah. Untuk mengambil keputusan. Tapi kalau untuk prosesnya ini sendiri berapa lama? Oh ini? Ini. Ini baru dua minggu. Kalau proses operasinya kemarin katanya dua jam. Dua jam. Karena yang dikeluar. Karena aku kebanyakan nangis mas. Kata dokter. Jadi. Ini yang dibuang. Itu bukan. Yang dimasukin itu lemak. Yang dibuang itu otot. Otot di bagian bawah mata. Karena otot. Karena bawah mata otot aku ini kebanyakan satu. Kebanyakan nangis. Aku kan dari mimpi manis sinetron pertama. Itu kan aku. Itu kan sinotron nangis mulu. Dan bahkan belum waktunya nangis. Kadang kita dikasih. Obat. Obat mata. Iya. Itu yang berbahaya buat bagian mata. Makanya matanya itu. Di sini tuh. Di sini tuh bisa cekung banget. Sama hitam. Ini nanti bisa balik lagi. Seperti semula. Atau aja. Berapa lama? Berapa lama? Biasa kalau di recovery-nya. Cek berapa? Ya ratusan lah ya. 100 juta. Ya. Tapi puas nih. Puasnya nih. Masih dalam proses. Ya. Ini kan. Ini aku treatment ya. Bukan operasi plastik ya. Treatment. Gitu. Kalau treatment. Kalau dibilang puas. Aku bersyukur aja. Bahkan masih belum tahunya hasilnya. Yang pasti jahitannya itu. Dari bawah mata ini rapi. Oh iya. Misalkan diri rapi. Dan aku. Dan aku tidak mau masukkan. Kayak. Apa. Silikon-silikon apa. Aku tidak mau. Begitu. Ini lemak yang dimasukkan di tubuh. Aku. Jadi senyawa ya. Senyawa. Jadi kalau misalkan. Ini kan. Aku begini aja. Mataku tuh sebenarnya. Kemarin ini masih ada darahnya. Bagian sini. Itu harus ditetesin mata. Jadi kalau terlalu. Ini agak pusing. Oh. Makanya aku pakai pecah mata. Sebenarnya belum maksudnya masuk. Tapi kan udah lama. Nggak coba. Nggak lama. Ini apa. Udah libur dari kemarin. Udah abis-abisan THR ya kan. Jadi aku harus kerja lagi. Tapi mau konser di luar. Mak. Nanti tanggal empat. Jangan lupa. Datang ke. Senayan apa ya. Tanggal empat apa. Get food hall. Besok. Besok. Iya. 4 Mei. 4 Mei. Gimana ya. Di riskalkan. Kenapa nih Makferang. Sangrilla. 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 Sama ada itu acara tanggal. Berapa ya. Bebe itu ya. Acara pertawan. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Babee. Babee Will tuh. Oke. Mami dateng. Dateng dong. Aku yang api ini sama anak yatim. Samrilla. Seperti tanggal empat. Bangnya dari aku. Nanti acara itu. Jangan berapa mu. Hah. Acaranya. Babe Will. jam 7 malam ya kalau nggak salah nih bentar yang berapa teh tanggal 4 ini ini konfrensi pres hari Kamis 4 Mei jam 6 sampai jam 9 di room kecapi Ascot Sudirman Jakarta sedang ada Rina Nose ada Nabila itu tanggal 4 besok ada lagi tanggal 20 Mei tanggal 9 yang Babe itu tahu nggak Babe Babe yang 1900 anak yatim Oh iya iya 900 anak yatim ya Babe Uyil, Babe Bu Yil Bu Yil Oh Bu Yil, Bang Bu Yil Iya ada 900 anak-anak yatim di ati juga kan Mami ada juga Ada di mana? Nggak tahu Babe ini di mana sih? Sebentar Soalnya Babe ini bayi dari Dungu sama aku, dia support aku dari zaman Iya Babe Uyil Cukup pakai sarung Babe ndut Maksud dari ini Seringin Di mana teh? Di Jatiwaringin Oh Jatiwaringin Di Al-Anssyor Yayasan Al-Anssyor Jatiwaringin Jam? Tanggal 20 Mei Jamnya nggak tahu udah jam berat Dari pagi aja udah Terusubuh Terusubuh nanti Makasih Mami Terima kasih Mami Terima kasih Mami Terima kasih Terima kasih